Semua kita adalah orang yang menginginkan kebahagiaan Ada dua hal yang harus kita lakukan Kalau memang kita ingin benar-benar mendapatkan kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Benar-benar kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Apa itu? Membumikan Al-Quran dan melangitkan Tauhid Apa itu membumikan Al-Quran? Membumikan Al-Quran itu adalah Membawa nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran Dalam setiap lini kehidupan kita Apapun kita, siapapun kita Dan dimanapun kita berada Kalau seandainya kita sebagai seorang pebisnis Maka bisnis kita harus kita sesuaikan dengan Al-Quran Ketika Allah larang riba dalam bisnis Maka jangan lakukan itu Ketika Allah larang jangan mengambil hak orang lain Maka jangan ambil Maka menurunkan nilai-nilai Al-Quran dalam bisnis Itu berarti membumikan Al-Quran dalam bisnis kita Kalau seandainya kita sebagai seorang politikus Yang bergelut di bidang politik Turunkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam politik kita Jangan pernah menzalimi orang lain Jangan pernah memberikan, membuat aturan-aturan yang merusak tetanan kehidupan Kalau itu yang kita lakukan Berarti kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran Dalam pergaulan sosial Turunkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan sosial kita Bagaimana kita bertetangga Bagaimana kita dengan orang lain dalam kehidupan Itu semua ada dalam agama Kalau itu yang kita lakukan Maka yakinlah Allah akan memberikan keberkahannya dalam kehidupan kita Di satu sisi, kita harus melangitkan tauhid Ketika Al-Quran kita bumikan Maka tauhid kita langitkan Apa makna tauhid kita langitkan? Kita kalau bicara tauhid, itu sedang bicara iman Itu sedang bicara hubungan kita dengan Allah SWT Apa contohnya? Doa, kalau seandainya kita berdoa Maka berdoa lah kepada dia yang di langit Kalau seandainya kita ingin disayangi Maka mintalah sayang itu dari dia yang di langit Maka dalam hadis dikatakan Irhamu man fil ardi Yerhamkum man fis sama Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini Nisya kamu akan disayangi oleh dia yang di langit Hadis ini Dan ada ratusan bahkan ribuan dalil-dalil yang lain Yang memang mengatakan bahwa Allah itu di langit Ini tidaklah bermakna bahwa Allah memerlukan tempat Salah besar Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras Lalu dikatakan bahwa Allah itu butuh tempat Sangat salah Salah total Karena Allah tak akan pernah butuh kepada apapun Allah adalah khalik Dan selain Allah adalah makhluk Mustahil Allah itu butuh kepada khalik Oleh karena itu Keberadaan di atas aras Keberadaan di langit Itu bukanlah karena dia membutuhkan tempat Tapi karena dia yang maha tinggi Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwati fillah Bumikanlah Al-Quran dalam semua lini kehidupan kita Dan langitkanlah Tauhid kita Dalam semua hal-hal yang berhubungan dengan akidah Mudah-mudahan hidup kita berkah Dan hidup kita senantiasa Nyaman Dilendungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala